Intro Di adegan selanjutnya nanti bakal kita melihat adegan yang cukup sangat menegangkan karena pada akhirnya Rangga disini Sudah mendapatkan informasi yang valid dari seorang Kania kalau Florella menjadi dalang dibalik eksekutor yang menyebabkan Dini hilang dan juga Marni meninggal dunia kali ini Rangga pun akan melakukan aksinya bersama Kania guys dimana kesepakatan mereka untuk bekerja sama untuk bisa membuat Florella ini benar-benar mengakui semua perbuatannya dimana Rangga menyuruh anak buahnya untuk menculik si Florella guys dan disitulah dimana Florella yang saat itu tengah lengah dalam sebuah perjalanan tanpa diketahui Florella sendiri disini telah dibuntuti oleh anak buah dari Rangga yang pada akhirnya disitu Florella pun akan benar-benar diskap dan pada akhirnya disini juga Florella akan mengakui semua perbuatannya karena adanya ketegasan dari seorang Rangga untuk bisa mengelabui semuanya bahkan kita juga disini bakal dikejutkan dengan adanya sosok Kania yang saat ini menjadi sosok pahlawan bagi Dennis dan juga Sakinah yang benar-benar akan membongkar kejahatan yang dimiliki oleh Florella ini dimana Kania pun mempunyai ide untuk supaya bisa menyekap si Florella ini guys agar mengakui semua perbuatannya dan saat itulah dimana Rangga pun menuruti semua keinginan dari Kania untuk supaya bisa menjebak dengan Florella ini dimana nantinya disini Dennis pun akan segera mengetahui semua rahasia yang memang akan diungkapkan langsung dari bebengus ular Florella ini dari murudnya sendiri dan kali ini juga mungkin Dennis pun akan sangat terkejut karena mungkin juga disini Dennis sudah mempunyai firasat kalau selama ini adalah ulah perbuatan dari Florella dan juga bapaknya yang sudah menghilangkan Dini apalagi kita bisa melihat dari Andrew yang akan benar-benar berontak terhadap Florella kalau semua ini adalah Florella tentu Andrew tidak akan pernah memaafkan dan bisa mengampuni Florella dan juga bapaknya tersebut lalu bagaimana ke alur cerita selengkapnya? namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas seperti yang akan terjadi di alur cerita selanjutnya nanti nampaknya disini Kania yang sudah mendapatkan bukti walaupun bukti tersebut memang tidak direkam oleh Kania namun pada akhirnya Kania pun disini mempunyai rencana untuk supaya bisa mengatasi semua permasalahan ini dibantu oleh Rangga dimana Kania sendiri meminta kepada Rangga untuk supaya bisa menjebak kembali si Flora dalam situasi yang sangat begitu sempit dan sulit membuat dari Fak Bram dan juga Flora kali ini benar-benar mengakui karena kita juga mengetahui ya guys kalau kelicikan dari Fak Bram dan juga Flora kali ini memang benar-benar menampakkan sekali ya guys karena mereka saat ini tidak mau membahas tentang masalah Marni dan juga kasus-kasus yang lainnya juga karena ia pun takut kalau selama ini handphonenya tersebut sudah disadap oleh pihak polisi dan disediki oleh pihak polisi dan benar saja memang feeling dari seorang Bram ini benar-benar mengakui jitu otaknya guys namun dari kelemahan Bram disini tidak menyadari kalau Kania lah selama ini yang sudah menyadap handphone yang dimiliki oleh Flora atas kerjasama dari Kania dan juga Rangga memang kali ini mereka pun menjadi sebuah penolong dan menjadi balaikat untuk bisa menolong kebaikan Sakinah dan juga Dennis guys nampaknya Dennis yang masih belum percaya kalau semua ini adalah perbuatan dari Flora pada akhirnya dimana Dennis pun akan benar-benar merasa menyesal setelah ia memenjarakan Fadil kalau Fadil bukanlah dalang dibalik semua kasus ini dan disini juga Dennis akan benar-benar mengetahui siapakah pelaku dalang dibalik semua ini setelah Rangga disini melakukan aksi heroiknya untuk supaya bisa menyuruh anak buahnya menculik si Flora guys disitu si Flora pun meminta tolong dan berteriak-teriak untuk minta dilepaskan namun pada akhirnya Rangga memang belum juga dimunculkan karena ini adalah kejutan bagi seorang Flora sendiri yang akan benar-benar mengetahui siapakah yang telah menculik dirinya setelah sekian lama mungkin Rangga juga mempunyai rasa kesal apalagi Rangga saat ini memang sudah mengobsesikan Sakinah ditambah kali ini Flora yang selalu menjahati kepada Sakinah tentu Rangga disini tidak tinggal diam dan Rangga pun akan melakukan berbagai macam cara untuk supaya bisa menjaga Sakinah dari kejahatan Flora dan juga Bram walaupun saat ini memang Sakinah tidak membukakan hatinya untuk dirinya bahkan Rangga pun disini ikhlas karena Allah Ta'ala membantu Sakinah demi menjaga Sakinah hubungannya bersama Dennis dimana Rangga pun disini akan benar-benar membantunya karena Allah Ta'ala untuk supaya bisa mengungkap semua kejahatan yang dimiliki Flora dengan Bram dimana nampak situasi yang begitu sangat aman dan ketika anak buah dari si Rangga ini akan melakukan aksinya ketika Flora pun disini akan bertemu kembali dengan sosok Bram yang akan melancarkan aksinya tersebut dimana disini Flora pun tidak diketahui dan ia pun tidak menaruh rasa curiga kepada kedua preman ini yang ingin menculik dirinya dan disitulah dimana preman tersebut sempat menyekap si Flora dan akhirnya Flora pun disini disekap di sebuah rumah yang sangat begitu kosong seperti kita ketahui ya guys di episode sebelumnya Rangga yang sudah menyekap si Flora maksud saya si Sakinah ketika itu Rangga pun memang sangatlah pintar untuk melakukan aksinya dan menyuruh preman-premannya anak buahnya untuk supaya bisa menyekap si Sakinah namun kali ini terdampak sudah dimana Flora yang akan menjadi salah satu korban penyekapan dari anak buah si Rangga ini setelah Kania disini datang dari sebuah rumahnya si Rangga dimana Kania juga sempat memberikan informasi kalau dirinya akan membantu dan membongkar sebuah kelicikan dari Flora dan juga si Bram dan ia juga sempat menceritakan kepada Sakinah disitulah Sakinah pun mulai merasa kalau dirinya akan benar-benar mempunyai feeling kalau semua ini adalah pelakuan dari Bram benar saja setelah apa yang diucapkan oleh Kania terhadap Sakinah dimana nantinya Sakinah pun akan mengetahui dari mulut bebengus si Flora ini ya guys yang sudah bau jengkol dan bau pete karena mulutnya pun tidak pernah gosok gigi sehingga mulut bebengus dan busuknya tersebut pun terpancar kepada saya juga lalu apakah yang akan dilakukan Rangga kedepannya setelah Flora disini benar-benar disekap oleh Rangga dan anak buahnya guys karena kita pun tahu kalau keniatan Rangga ini hanya ingin memberikan pelajaran terhadap Flora agar supaya Flora pun jerat dengan perbuatannya tersebut dan kali ini juga Flora akan benar-benar mengakui semua perbuatannya setelah Rangga mengancam hal ini kepada dirinya lalu apakah kali ini reaksi dari Rangga pun akan benar-benar bertindak tegas terhadap Flora ya guys dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya besok malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax